ini batunya, ini second card dan gelang kalian itu bakalan dateng dengan pouch ini pouchnya jadi dibuka kayak gini, tulisannya itu uplift your life lalu bakalan ada braceletnya, ini adalah yang citrine, dan by the way ini itu dilapisin dengan mask jadi warnanya gak bakalan cepet berubah gitu dan kalo rusak, kalian dapet lifetime garansi, jadi bakal digantiin terus kalo rusak, jadi gak usah khawatir ini adalah yang pertama, ini batu pertama namanya citrine batu bulan lahir aku as you can see here dan ini cocok untuk all sizes karena gampang banget dipake untuk siapa aja jadi gak harus milih size adjustable strap gitu by the way, that's how it looks it's very elegant it's very cute dan juga di bawahnya itu ada kayak this, like little tiny details hai Gary oke, aku bakal nunjukin kalian apa manfaat dari citrine ini aku bacain dari kartunya ya jadi citrine jadi citrine tidak menahan atau mengakumulasi energi negatif melainkan menghilangkan dan meleburkannya ini mengatasi masalah pada tingkat fisik dan psikis juga menstimulasi pikiran dan perasaan negatif menjadi positif now i'm gonna tell you guys soal citrine ya citrine adalah gemstone yang sangat baik untuk mengatasi depresi mengurangi reaksi negatif terhadap kritik dan menginspirasi kreativitas dan ekspresi diri citrine sejak dulu dipercaya meningkatkan stamina dan energi fisik dan meningkatkan keseimbangan hormonal so kalau kalian cocok dengan energi yang dipancarkan oleh batu citrine ini you guys can check Shopee banyak banget dari kalian yang udah beli and by the way ini limited stock jadi buru-buru karena aku gak tau bakal ada wave 2-nya atau enggak soal style gelang yang sama gitu jadi ini adalah batu pertama citrine adalah solar plexus the solar plexus chakra is where our inner sense of self lives ini aku jelasin pake bahasa Inggris ya the energy within the solar plexus chakra defines our feelings, power, self-image, responsibility, willpower, dan juga purpose as a fire element, ini tuh elementnya api it is associated with sun, heat, and light citrine is thought to be powerful for balancing or opening the solar plexus chakra by bringing positive energy to the body citrine's vibrations can unlock your creative side and also allows to see and pursue new ideas and puts you in your true power jadi itu adalah citrine aku bakal lanjut ke gelang selanjutnya jadi seperti biasa packagingnya itu dibuka ada thank you card dari aku dan juga penjelasan soal gelangnya next adalah aquamarine ini little pouchnya with aquamarine kemarin aku sempet ngasih esta juga aquamarine dia suka banget and this is the bracelet ini salah satu warna yang menurut aku paling kalem i love this one juga so much nih dia warnanya warna biru it's really pretty it's really feminine and girly ini harganya itu semuanya for all zones 195 ribu kalian bisa cek langsung di shopee it's really good emang karena ini dilapisin gold dan gak bakalan gampang hitam juga gelangnya lifetime guarantee jadi kalo kalian rusak apa bisa dibalikin terus dibenerin so it's really nice aku bakal kasih tau kalian dan manfaat batu aquamarine itu apa so ini batunya aquamarine ini membangkitkan kemurnian dari air kristal suka cita dan energi relax dari lautan energinya dapat menenangkan, membersihkan, menginspirasi kebenaran dan kepercayaan berkaitan dengan cakra tenggorokan aquamarine dapat mengatasi ketakutan public speaking sehingga batu ini sangat cocok untuk guru maupun presenter di segala bidang di kultur peradaban kuno aquamarine ini digunakan untuk mengatasi beberapa penyakit autoimun dan juga alergi so that's aquamarine aku bakal jelasin sekarang pake bahasa inggrisnya jadi aquamarine, the throat chakra, is the foundation of communication, creation, and authenticity when the throat chakra is in balance you can freely communicate and create from the truest version of yourself as the energy radiates radiates upwards through your heart chakra into your throat chakra self-love inspires you to truly be act and speak from your true self sorry, aku bakal pake bahasa inggrisnya the throat chakra as it opens up communication and reduces fear of speaking truth working with aquamarine to balance the throat chakra is a powerful way to begin to step into the most authentic version of yourself by speaking your truth and creating from the deepest part of your soul jadi aquamarine adalah salah satu batu yang punya very deep meaning ini, it's one of my favorite colors sih ini kayak, aku bisa pake sehari-hari bisa dicampur sama jeans so, yeah, it's one is really good next, crystal aku juga jelasin di pake bahasa Indonesia kok jadi aku kayak ganti-gantian gitu guys ada yang pake bahasa inggris, ada yang pake bahasa inggris jadi kayak google translate dua-duanya oke, batu berikutnya oke, tadi packagingnya sama pertama dapet thank you card dari aku setelah itu dapet manfaat dari batu yang kalian pilih ini aku bakal jelasin pake bahasa Indonesia dulu jadi untuk fluoride fluoride ini it's heart chakra fluoride ada dua batu disini yang buat heart chakra kita satunya adalah fluoride sama satu lagi adalah strawberry quartz nanti aku bakal nunjukin sama kalian tapi kemanfaatan fluoride itu wait, sebelum aku kasih tau manfaatnya aku mau nunjukin kalian batunya dulu oke ini batunya warnanya yang tersama kayak aquamarine tapi it's lebih hijau sedikit aquamarine ini biru muda kalo ini agak lebih keijauan nah ini this is also really pretty yang aku suka dari gelang ini adalah dia itu adjustable jadi semua size bisa sekali lagi dan juga detailnya lucu jadi saat bergelantungan it's very elegant gitu oke, sekarang manfaat dari batu fluoride your heart chakra jadi fluoride bisa melindungi penggunaannya dari manipulasi sikis karena kemampuannya yang kuat untuk menyerap energi negatif dan juga fluoride dikenal dapat meningkatkan kemampuan mental juga membantu dalam pengorganisasian dan pengolahan informasi dan dapat membawa kestabilan mental dari situasi yang kacau balau itu arti dari fluoride jadi kalo kalian lagi ngerasa banyak banget energi negatif di diri kalian and you guys wanna feel calm ini batunya bisa nyerap energi negatif kalian so ini kepercayaannya fluoride seperti itu dan warnanya lucu banget parah ini fluoride warnanya lucu banget dan sekarang aku bakalan ngejelasin pake bahasa inggris i dropped it i know oke dan sekarang aku bakalan ngejelasin pake bahasa inggris aku bakalan ngejelasin soal the heart chakra ini too responsible for love buat mencintai diri kita sendiri dan buat mencintai apapun di sekitar kita dan juga when the heart chakra is balanced you become more centered and balanced and your love shows in every aspect of your life gitu and the heart chakra player green fluoride is glorious when it comes to bringing a hearty dose of cleansing energy if you ever feel dull or on your heart or your soul this stone will quickly swoop in and bring a delightful dose of original thinking for those looking to shake off addictive behaviors and to find their true or higher purpose in life the twinking delight of green fluoride is here to fine tune your heart jadi di bahasa inggris itu artinya so yeah this is the green fluoride sekarang kita lanjut ke batu berikutnya ada yang mau debak gak ini batu apa by the way yang udah beli kalian bisa tulis ya udah beli batu yang mana karena dari kemarin aku ngeliat kini story aku DM aku banyak banget yang suka sama gelangnya dan udah apa namanya udah ngasih tau aku banyak banget kalo gak salah yang beli citrine dan juga aku amarin deh kalo gak salah tapi citrine you guys like did that quick oke seperti biasa ada thank you card dari aku nah ini dia strawberry quartz ini juga heart chakra aku gak bisa milih aku suka warna yang mana ini juga warna aku suka banget lucu banget oh my god oh my god i can't look this one did i switch it up? tunggu sebentar guys oke ini strawberry quartz aku suka banget aku suka banget sama warna ini tolong by the way aku udah buka paket ini sebelumnya karena obviously i've worn it before tapi kayak aku gak bisa stop being amazed by all the crystal jadi ini semuanya rough cut by the way i have one big crystal i wanna show you guys ini salah satu crystal aku but like ya jadi ini tuh potong-potongan dari crystal kayak gini guys gitu and i just wanna tell you guys guys ini aku pilih sendiri desainnya dan aku yang pengen banget rough cut jadi yeah i wish you can you guys can enjoy it sama kayak i enjoy oke aku mau ngasih tau kalian manfaat dari batu strawberry quartz ini so strawberry quartz adalah kristal yang membawa energi cinta universal siapapun yang menggunakan atau terkena energinya akan bisa merasakan kebaikan semesta untukmu bagi kamu yang seringkali merasa kebingungan dalam menentukan langkah energi dari strawberry quartz akan membantu kamu menemukan jalan dan keputusan yang tepat crystal ini juga membantu kamu menemukan tujuan hidup kamu sekaligus membantu kamu mencapai banyak hal dalam hidupmu gitu so this is strawberry quartz dan ini juga heart chakra aku bakal jelasin pakai bahasa inggris sekarang strawberry quartz is an amazing stone that has the ability to bring energies of universal love into your love life so that you can be amazed by how much the universe adores you this feeling of love will create in you a sense of personal importance that will enable you to withstand any obstacles being thrown at you in your everyday life strawberry quartz is also one of the most powerful stones that aid keeping the heart chakra in balance so strawberry quartz adalah salah satu kristal yang terkuat buat heart chakra kita jadi ini juga warnanya salah satu favorite favorite next ada empat empat lagi batunya nih kembali lagi packaging dan kalian gak usah latir kalau cuci tangan apa aja gak bakal berubah warna karena dilapisin oleh emas dan ya black tourmaline ooh ini jadi kayaknya one of everyone's favorite black tourmaline by the way nanti aku bakal end live-nya karena ini live-nya cuma bener-bener buat ngejelasin makna-makna dari gelang-gelangnya tapi nanti aku bakal taruh di story dan aku bakal masukin di highlights entah hari ini atau besok soal arti chakra gimana kayak specific chakras in our body itu responsible for our body dan juga gimana cara kita tahu bahwa salah satu dari chakra kita itu lemah gimana cara kita bekerja untuk menguatkan chakra-chakra kita kembali dan gimana cara kristal bisa membantu kita untuk menguatkan chakra-chakra kita di badan kita gitu jadi mungkin karena hari ini udah ada live ini aku bakal story besok tuh so next oh is this one hmm i love this one i love this one